1. Pengertian Umroh Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Iqtimar yang bermakna Asyadah yang berarti pepergian atau berkunjung secara terminologi atau istilah, Umroh adalah pepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan Umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 2. Dalil Umroh diderangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'ati mulhajawal umroh dalillah artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah di dalam hadis nabi juga menjelaskan tentang umroh seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi Umroh tunfil romaton nata anti luhijah Umroh pada bulan romaton itu setara dengan haji 3. Waktu pelaksanaan Umroh Umroh dapat dilaksanakan suatu waktu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dan hanya di Mekah kecuali pada hari-hari yang dimakrukan yaitu hari Arafah, Nahar, dan Tasrik 4. Hukum Umroh Pertama, sebagian besar ulama atau jumlah ulama mengatakan bahwa umroh lebih dari satu kali hukumnya sunnah Yang kedua, menurut Imam Syafiqi, hukum umroh itu wajib bagi yang belum pernah dan bagi yang sudah pernah umroh hukumnya sunnah Hal ini disamakan dengan haji Umroh diatokkan pada lafad haji dan haji itu wajib, maka umroh juga wajib 3. Menurut Imam Abu Hanifad dan Imam Maliki berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah Kelima, syarat umroh Yang pertama, beragama Islam Yang kedua, dewasa Ketiga, berakal sehat Empat, merdeka Lima, isti toa atau mampu secara jasmani dan rohani Kemudian, yang keenam ada rukun umroh Yang pertama, ikhrom Ikhrom adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh Hal-hal yang harus dilakukan ketika ikhrom Yaitu yang pertama, niat Kemudian, yang kedua, membaca talbiah Yang ketiga, memakai pakaian ikhrom Bagi lelaki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan harus menggunakan dua helai kain ikhrom yang berwarna putih Bagi wanita, menutup seluruh tubuh dengan pakaian ikhrom Kejuali wajah dan telapak tangan Tidak boleh memakai sarung tangan Dan tidak boleh memakai sutra dan sepatu Kemudian, doa ikhrom Hal-hal yang disunahkan ketika ikhrom Yang pertama, membersihkan badan Kedua, memotong kuku Ketiga, menjukur Empat, sholat ikhrom Lima, melepatkan rambut Dan yang keenam, memakai wangi-wangian Tawaf adalah mengelilingi ka'bah atau bayitullah sebanyak tujuh kali Tiga kali putaran pertama, lari-lari kecil Dan empat kali putaran kedua, jalan biasa Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Wallahu wa ta'ala, wa la hawla, wa la quwata illa billahi al-alihi al-adhim Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasalam Allahumma imanan bika, wa tasbiqan bi kitabika Wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an di sunnati nabiika Mohammadi sallallahu alaihi wasalam Allahumma imani as'alukal afwa wal afyata wal mu'afata da'imata Finti wal dunia wal akhirat Wal fursabir jatati wal tajatar dan nam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna hadal payta paytuka wal harma harumuka Wal amna abduka wal abda abduka Wa ana abduka wa benu abduka Wahada maqamul a'idibika minan nar Faharrim lohumana wabasyaratana ala nar Allahumma habib ilaynal iman Wasayhinhu fi gurubina wa karrih ilaynal kufra wal khusuka wal isyan Wajalna minan rasyidin Allahumma khini adabaga yaumata mu'atu ibadak Allahumma nsuknil jandata biqayri hisab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna hadal paytuka wal tajatar dan nam Dhammas Bunun sahabatika wal-nar Allahumma inni ya'udhub ikamin Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma inna laka alayya hukuka ngasiratan fi ma bayni wa bayna wa hukuka ngasiratan fi ma bayni wa bayna halqi Allahumma maa kanalaka minha faghfirhu li wa maa kanalikhalqika fatahamalhu anni wa hini bihalalika an haramika wa bitaatika amma siatika wa bifadlika amman siwaka ya wa si'al maghfirah Allahumma inna baytaka alimun wa wajhaka karimun Antayyallahu alimun karimun adimun tuqibbul afafafafafu anni Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yakinan sadiqa wariskan wasi'a Wa kalban hashi awwalisanan daqira Wa halalan ta'yiba wa ta'ubatan nasuhah wa ta'ubatan qoblal maut Wa rahatan indal maut Ma maafirataw wa rahmatam lakdal maut Wa alafwa indal hisab Wa alfawza birjan natiwan naja taminan nar Bi rahmatikaya asista ngofar Robbi zidni ilma wa alhikni bisualihin Sa'i adalah lari-lari kecil dari bukit sofa ke bukit marwah sebanyak tujuh kali Ketentuan sama dengan tawaf Bismillahirrahmanirrahim Inna sofa wal marwata mishya'airillah Faman hajjal fayta awi'tamar falajunaha alaihi ayatawwafah bihima Wa mangta tawwa akhayram Fa inna allaha syaqirun alim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahumma sta'amilani sunnati nabiyika Wa tawafani alamin latihi wa'idni min mutilatil fitan Bismillahirrahmanirrahim Inna sofa wal marwata mishya'airillah Faman hajjal fayta awi'tamar falajunaha alaihi ayatawwafah bihima Wa mangta tawwa akhayram fa inna allaha syaqirun alim Tahalul adalah memotong rambut sebanyak tiga helai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alama hadana walhamdulillahi alama an'amabihi alayna Allahumma hadihina siyati fatakobal minni wa firli dunubi Allahumma firli walil mukhilaqdina wal muqassirina ya wasi'al ma'firati aminin 7 wajib ukhroh Adalah amalan yang harus dilakukan pada saat melaksanakan ukhroh Yang pertama, melakukan ukhroh ketika tidak memasuki ukhon Yang kedua, bertahun-tahun Ketentuan untuk laki-laki, yaitu mencukur seluruh rambut sampai gudul Ketentuan untuk perempuan, yaitu memotong tiga helai rambut 8 sunah umroh Adalah amalan pelengkap atau penyempurna bagi pelasanaan umroh Di antara sunah umroh menyebuti 1. Mandi imam Yang kedua, memakai wanu-wangian Yang ketiga, melafatkan niat imam di bidang sesendah selat Yang keempat, mengulang bacaan talbiah Yang kelima, berdoa saat memasuki kota Mekah Yang keenam, berdoa saat memasuki masjidil haram Yang ketujuh, berdoa saat melihat kambah Yang kedelapan, mencium hajar aswat Yang kesembilan, sholat di hijar ismail Yang kesepuluh, minum air zarizam Yang kesebelas, memperbanyak tawar sungai 9. Jenis umroh Meliputi Satu, umroh mufradah Umroh mufradah adalah umroh yang dikejarkan jika ada niat dan waktu yang tidak tercatat Yang kedua, umroh tamatu adalah umroh yang dilaksanakan tanpa bidang dulu dan setelah selesai kemudian diberikan 10. Keutamaan umroh Di antara keutamaan umroh yaitu Yang pertama, jihad para perempuan Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya Yang ketiga, dijanjikan surga Yang keempat, dijauhkan dari kemiskinan Yang kelima, hidup menjadi lebih berkah Yang keenam, memperoleh ketenangan hati Yang ketujuh, wafat saat umroh, pahalanya ditatat hingga hari kiamat Yang ketelapan, menjadi tamu istimewa Allah Yang kesembilan, memperarah bersaudaraan antarumat muslim Yang kesepuluh, meningkatkan iman dan makwa Yang kesepuluh, meningkatkan iman dan makwa